Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sazara Kali ini kami akan berbagi resep Goreng cabai kering Dengan ikat kering ya Nah ini bahan-bahannya Ini cabai kering Bawang merah yang sudah diiris-iris Ikan kering ya Ikan kecil-kecil Garam halus dan sedikit penyedap rasa Pertama sekali Kita panaskan minyak Lalu kita goreng bawangnya Kita tinggalkan sedikit ya Untuk menggoreng garam nanti Nah kita goreng sampai Warna bawangnya Kuning kecoklatan Atau keemasan ya Nah ini kayaknya sudah matang Kita angkat Dan kita tiriskan minyaknya ya Setelah itu Kita goreng ikan keringnya Ini kalau tempat saya namanya Maco atau badai ya Ikan kecil-kecil kering Nah ini Sambal ini merupakan permintaan dari anak saya ya Rasanya ini enak Menggugah selera sekali bunda Ini hasil dari cabai yang sudah layu-layu ya Tidak saya buang Tetapi saya keringkan Jadi dari sisa ya Cabai yang layu-layu dikeringkan Lalu kita masak Ini enak banget ya Menggugah selera sekali Bagi bunda-bunda yang baru menemukan channel sasara Jangan lupa untuk di like, komen, subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya ya Agar bunda-bunda tidak ketinggalan dengan video kami berikutnya Kemudian kita goreng cabainya ya Cabainya tidak kita giling-giling Kita goreng bulat-bulat aja Nanti kita makan atau kita konsumsi Ya seperti ini Dimakan aja lagi Tidak digiling-giling ya Ini sebagian ada rasanya yang super pedas ya bunda Kalau ada part yang super pedas itu Ya perginya sampai ke telinga pedasnya bunda Jadi kalau anak-anak makannya suka sama Bawang goreng dan garamnya ya Garam yang digoreng dengan bawang Itu rasanya sangat enak Dicampur dengan nasi atau di Ya enak Itu bagi anak-anak Saya suka sekali itu Nah setelah cabainya kering kita angkat Lalu kita goreng lagi bawang ya Kenapa goreng bawangnya lagi Ini untuk menggoreng garam ya Jadi harum Wangi sangat Bawang goreng ditambah garam goreng itu Sangat harum Dan rasanya pun enak Nah setelah bawangnya kekuningan Baru kita masukkan garamnya ya Kita masukkan garamnya Lalu kita goreng sampai garamnya warna agak kekuningan juga ya Nah setelah garamnya kekuningan Baru kita campurkan cabai Dan ikan yang sudah kita goreng tadi Kita campur Kita tambah sedikit penyedap bagi yang suka ya Ini sebaiknya tambah penyedap agar rasanya itu lebih kurih Nah kita campurkan sampai semua bahan-bahan yang tercampur rata ya Nah ini sudah siap untuk kita sajikan Sebelum disajikan Ditaburi dulu dengan bawang goreng yang sudah kita bikin tadi Selamat mencoba Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa